Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Berdan Nguan I0719007 Di sini saya akan membahas tentang alat pendeteksi kematangan buah tomat Kemudian latar belakang alat saya yaitu pertanian megang peranan penting bagi perekonomian nasional Hal tersebut tergambar dari mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja pada sipermanian Sering dengan perkembangannya instansi, organisasi, perusahaan, dan tempat yang lainnya Yang menurunkan rancang untuk menentukan warna secara manual Sehingga dengan artinya perkembangan teknologi ini Dapat menentukan warna yang manual ini bisa digantikan dengan sistem penuh warna yang otomatis Dengan menggunakan sensor warna dan cahaya Di mana cahaya tersebut akan diserap oleh sensor warna yang akan dikenalkan untuk menentukan kematangan buahnya Untuk kelebihan dan kekurangannya Yaitu kelebihan alat ini harganya harga komponen terjangkau Alat masih bisa dikembangkan lagi biar perawatan terjangkau Untuk kekurangan sistem mendeteksi warna menggunakan TCS3000 ini Sebenarnya sudah baik, tetapi hasil implementasi menunjukkan bahwa tingkat akurasi sangat tergantung pada pencahayaan Jenis benda warna yang diteksi jarak antara sensor dan objek Nah, cahaya luar dapat mengaruhi kondisi keakuratan pembacaan sensor sehingga diperlukan penutupan warna hitam untuk menghalangi cahaya luar pada sensor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan memperagakan tentang alat PK3C yang saya buat Yaitu tentang alat mendeteksi kematangan buah Di sini sensor akan menginisialisasi warnanya Kemudian Akan Diteruskan ke NodeMCU Di sini NodeMCU menggunakan data kemudian dikirimkan ke LED Nah Dikarenakan pencahayaannya kurang Di sini sensor tidak dapat menginisialisasikan warnanya Selain itu dapat kita lihat Pada serial monitor Nah, seperti ini Terdapat Red, green, blue Nah, di sini Dapatkan nilai seperti itu agar menentukan kematangannya Sekian, terima kasih Di sini Terima kasih